Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis mega series panggilan yang tayang pada hari ini 23 Agustus 2022 episode 150 Kali ini malah masih terlihat sedih karena kejadian yang menimpa sang ayah Yang ternyata dibalik semua perubahan sikap ayahnya kepada Vogel Tidaklah lain adalah ancaman dari Raymond Malah benar-benar sedih dan bingung harus bagaimana untuk membantu sang ayah Di tempat lain kali ini, Ilham yang mengetahui malah sedang bersedih pun mencoba mencari tahu Siapa tahu malah bisa bercerita kepada Ilham tentang masalah yang sedang dihadapinya itu Tampaknya, kali ini malah mencoba menceritakan semuanya kepada Ilham Karena diyakini Ilham bisa menjaga rahasia ini Dan benar-benar bisa mencarikan solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh ayah Malah Malah pun menceritakan semuanya kepada Ilham Bahwa malah bingung antara ingin menceritakan semuanya kepada Vogel Atau menutupi semua yang terjadi dari Vogel Pasalnya, kali ini malah dituntut untuk merahasiakan itu semua dari Vogel Dan agar sang ayah tidak selalu diancam oleh Raymond Di sisi lain, malah tidak mau sang ayah selalu bersedih Karena harus terus menyakiti hati Vogel Karena ancaman yang dilakukan oleh Raymond kepada sang ayah Namun, malah benar-benar meminta kepada Ilham untuk mencarikan solusi Apa yang harus malah lakukan agar hubungan Vogel dan juga lian akan kembali membaik Tanpa harus ada Raymond yang selalu mengancam lian Sepertinya, malah benar-benar bingung harus apa dan bagaimana untuk membantu sang ayah keluar dari masalah itu Dan kali ini, Ilham pun berusaha mencoba mencari cara agar malah bisa menyelesaikan masalah sang ayah Dan pada akhirnya, kali ini setelah pulang sekolah Ilham minta malah untuk bertemu di taman tempat biasa bertemu Sepertinya, kali ini Ilham sudah memiliki sebuah ide untuk kembali menyatukan Vogel dan juga lian Tampaknya, kali ini ada obrolan serius antara Ilham dan juga malah Untuk membantu lian kembali menjalin hubungan baik dengan Vogel Tanpa harus memikirkan semua ancaman-ancaman yang dilakukan Raymond kepada lian Tentang keselamatan Vogel Namun, sebenarnya rencana apa yang kali ini sedang direncanakan oleh malah dan juga Ilham Untuk membantu membuat hubungan lian dan juga Vogel akan kembali seperti dulu lagi Kembali membaik tanpa ada ancaman-ancaman yang terus-menerus dilakukan oleh Raymond Semoga saja ya guys, kali ini benar-benar semua ide-ide yang dilakukan Ilham Dan juga malah benar-benar akan membantu lian memecahkan masalah ini Tanpa harus menyakiti hati Vogel dan akan melawan semua ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Raymond itu Wah, kira-kira rencana apa ya guys yang kali ini sudah dipersiapkan oleh malah dan juga Ilham Untuk menyatukan kembali hubungan baik lian dan juga Vogel Apakah rencana mereka kali ini akan berhasil Atau justru nantinya rencana malah dan juga Ilham akan sia-sia Karena Raymond yang selalu mendesak lian untuk selalu menjauhi Vogel Semoga saja ya guys Dengan bantuan malah dan juga Ilham Yang kita harapkan lian dan juga Vogel akan kembali baik Dan tidak akan ada saling menyakiti satu sama lain Apalagi lian yang terus menyakiti Vogel karena tuntutan dari Raymond yang membuat semua keadaan makin rumit Dapatkah di kesempatan kali ini Ilham dan juga malah akan membuktikan untuk membantu masalah yang sedang dihadapi oleh lian itu Saat lian akan kembali menjalin hubungan baik dengan Vogel Tanpa harus mengikuti semua perintah-perintah yang dilakukan oleh Raymond Kira-kira rencana apa yang sudah disiapkan oleh mala dan juga Ilham Untuk membantu lian agar terbebas dari ancaman-ancaman yang diberikan oleh Raymond itu Semoga saja ya guys Yang kita harapkan rencana mala dan juga Ilham akan berhasil membantu lian keluar dari masalah itu Sementara itu kita ketahui lagi-lagi Raymond lah yang membantu Vogel dalam masa kesulitan yaitu masa sakitnya Vogel itu Namun kira-kira apa ekspresi Vogel ketika mengetahui lagi-lagi Raymond lah yang mendonorkan darah dan membantu Vogel dari masa kritisnya itu Apakah itu demikian sedikit demi sedikit Vogel akan lulu hatinya dengan Raymond Atau justru Vogel tetap Vogel yang akan tetap selalu mencintai lian Walaupun kini lian selalu bersifat kasar dan menyakiti hati Vogel Wah semoga saja ya guys dengan Raymond yang selalu membantu Vogel Yang kita harapkan perasaan Vogel pun tak akan berubah sama sekali kepada lian Dan yang kita harapkan pula secepatnya Vogel akan mengetahui kebenaran-kebenaran Yang selama ini belum terbongkar yaitu ancaman-ancaman yang dilakukan Raymond terhadap lian Makin penasaran ya guys dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa keseruannya Apakah dengan demikian Vogel akan luluh dengan Raymond yang selalu membantunya Dan apakah kali ini rencana ilham dan juga malah untuk menyatukan kembali lian dan juga Vogel akan berhasil Saksikan terus Mega Series Panggilan yang tayang setiap hari Tentunya hanya di Indosiar Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati